Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mahasiswa, salam kuliah kedenyata kepada mahasiswa IIN Bukit Tinggi yang tengah melakukan kegiatan program KKN tahun 2021 ini Kami berharap tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan Pada saat ini saudara sudah berada pada progres penulisan artikel yang sudah disetujui judul dan permasalahan daripada dosen pembimbing saudara Akan untuk itu sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa akan ada tutorial tentang penulisan daripada artikel tersebut yang sesuai dengan format yang sudah kita sepakati Oke kita bahas satu-satu Mulai daripada judul Judul itu sebagaimana kita sepakati jumlah katanya tidak lebih daripada 25 suku kata Dan kemudian judul itu juga mencerminkan keperudian dan berbasis kampung halaman Oke kita coba bahas Ini judul Ruhana Kudus Propor Kerakan Pintah Penil Perempuan di Minangkabau Kalau kita lihat ini adalah merupakan salah satu judul yang sesuai dengan prodi yang ada di web Dan berbasis kampung halaman ada kata-kata Minangkabau Nah oke Ini jumlah kata dari judul ini tidak lebih daripada 7 kata saja Kita lihat ada Ruhana itu 1, Kudus, 2, Pelopor, 3, dan seterusnya Hitung saja Kemudian ditulis dengan semuanya huruf kapital Sudah dikapitalkan dan kemudian dihitamkan atau dipolkan Sudah Jadi buah judul itu ada nama penulisnya seperti Cynthia Hanani Dan setiap suku kata daripada nama orang itu dengan pertamanya dikapitalkan Sehingga S, H itu dikapitalkan Di bawah nama itu ada fakultas dan prodi dan ada penulis Kalau kita lihat jumlah daripada kata dari artikel ini semuanya seperti bisa kita lihat di bahagian kiri bawah Ini berjumlah 4.509 kata dengan jumlah halaman 17 halaman Di bawah nama atau di bawah identitas fakultas sedara itu ada abstrak ditulis dengan senter tulisannya Senter itu di tengah Kemudian spasi daripada abstrak itu satu spasi saja jumlah kata yang kita sepakati antara 150 kata sampai 250 kata Apa saja yang ada di abstrak sudah kita jelaskan sebelumnya Kemudian di bawah abstrak itu ada kata kunci Kata kunci itu antara 3 kata sampai 5 kata atau frasa Ini semuanya adalah frasa Rohana kudus bukan kata tetapi frasa Kerajinan amai setia frasa dan entrepreneur adalah frasa Jadi disini ada 3 frasa Di bawah dari kata kunci ada format selanjutnya A pendahuluan Pendahuluan sebagaimana sudah juga kita jelaskan pada video sebelumnya Nah inilah bentuknya Tidak ditulis dalam bentuk adanya subsub judul Atau subsub pembahasan Tetapi ditulis dalam kalimat saja yang mengalir dalam alinia Tidak ditemukan adanya subsub judul Kemudian nomor B Ada metode penelitian Juga di metode penelitian tidak ada subsub judul Hanya ditulis dengan kalimat yang mengalir saja Bukan di metode itu menutip daripada apa yang ada di buku metodologi Tetapi kita ingin memperhatikan apa yang kita gunakan dalam rangka menumpulkan data untuk penulisan ini Dan bagaimana data itu kita gunakan Selanjutnya ada pembahasan Di pembahasan inilah yang terbanyak kata-kata daripada sebuah artikel itu Sebagaimana kita setuju Kata di pembahasan itu jumlahnya minimal 3.500 kata Untuk pembahasan saja Untuk semuanya sebagaimana kita sepakati adalah Antara 4.500 sampai 8.000 kata Tapi untuk khusus pembahasan lebih daripada 3.500 kata Itu harus diperhatikan Di pembahasan itulah ada subsub judul sesuai dengan data yang ditemukan Mana subsub judul itu saya akan contohkan Ini subsub judul latar belakang penelitian kas Kemudian ada lagi subsub judul itu saya tulis misalnya sesuai dengan data yang kita temukan Jadi ini cukup banyak jumlah katanya Nah itulah subsub judul yang ada Di pembahasan itu ada di pembahasan tulisan ini Nah ini yang kedua sub judulnya kegiatan entrepreneur di kas Itu sub judul yang kedua Jadi di pembahasan itu terdiri daripada subsub judul Sementara di pendahuluan Di metodologi tidak ditemukan subsub judul Hanya ditulis dalam kalimat yang mengalir dalam alimia saja Oke Itu terlihat adanya subsub judul di pembahasan tadi Kemudian kita lanjutkan Dalam tulisan ini juga ada Yang kita sebut sesuai dengan format yang kita sepakati Yaitu Adanya penutup Oke kita cari penutup daripada tulisan ini Nah oke cukup banyak daripada pembahasannya Nah masih ada tiga sub judulnya Kas mengkonstruksi semangat untuk meniur perempuan Oke kita lihat lagi Masih ada sub judul daripada tulisan ini Oh sudah Ada tiga sub judul dalam pembahasan itu Kemudian D nya ada kesimpulan Nah kesimpulan itu adalah Bagaimana kita memberikan Statemen atau kesimpulan dalam bahasa kita sendiri Terkait dengan apa yang kita tulis dalam pembahasan itu Dengan jumlah suku kata Antara tiga Seratus lima puluh sampai tiga ribu Eh tiga ratus kata Tidak banyak tiga Bukan ditulis dalam bentuk Adanya subsub judul lagi Tapi ditulis dalam kalimat yang mengalir saja Seperti ini Tidak ada juga pakai saran Tapi semuanya adalah terkait dengan Menyimpulkan dengan bahasa kita Apa yang kita tulis Atau kita temukan di dalam pembahasan Nah terkait datar pustaka Ini yang dipertanyakan minggu lalu Misalnya kalau kita mengutip buku Nah saya contohkan Ini dengan mengutip buku Dengan asas kemarin EPA Seperti inilah EPA Nah ibuku Jangan lupa Kalau kita menulis datar pustaka Dia Ditulis berdasarkan Of Upchat nama-nama ini Nah ini Mulai dari A B C Itu wajib Supaya kita seagam Ini contoh Datar pustaka Dengan memakai buku teks Jurnal bagaimana pula Nah oke Kita lihat Jurnal misalnya Nah inilah cara menulis Daripada jurnal Oke Kalau kita ngambil dari jurnal Nah Bisa kita lihat juga Oke Ini judul Judul tulisannya adalah Tidak dimiringkan Sementara Kalau di buku Judul buku itu dimiringkan Kalau disini Judul tulisan Tidak dimiringkan Yang dimiringkan Itu adalah Nama jurnalnya Nah Seperti ini Ini nama jurnal Kalau di buku Kalau kita lihat Oke Buku itu Bagi H Ini nama pengarang Lebih dari satu Kita pakai dan Ini disingkat semua Kemudian Tahunnya dikurung Sesuai dengan Format EPA kemarin Kemudian Nah Ini adalah Judul buku Koto Gadang Tempat terbitnya Di Jakarta Penerbitnya Ergis Nah ini Tiga Nama pengarang Satu Suku kata saja Namanya Kemudian Tahun Kemudian Judul buku Dimiringkan Atau Diitalikan Kemudian Tempat terbit Dan penerbit Dan perhatikan Sementara Untuk jurnal Yang kita perhatikan Adalah Ini adalah Nama penulis Daripada jurnal Itu lebih dari Satu suku kata Judul Daripada Tulisan Yang menulis Di jurnal Itu adalah Gerakan Emancipasi Rohana Tudus Dalam Memperjuangkan Kestaraan Pendidikan Perempuan Di Minangkabal Itu judul Yang dibuat Oleh penulis Ini Kemudian Itu bukan Dimiringkan Atau Diitalikan Yang diitalikan Adalah Nama Dari Tempat Jurnal Tulisan Itu Terbit Di jurnalnya Di jurnal Apa Terbit Tulisan Itu Nama jurnal Daripada Tempat Tulisan Itu terbit Nama jurnalnya Adalah Humanisma Journal Of Gender Studies Nah Ini Volume 3 Nomor 2 Alamannya 170 Sampai 180 Tulisan Itu Diterbitkan Di jurnal Terus Begitu Juga Jadi Yang Di Italikan Yang Dimiringkan Itu Adalah Nama Jurnalnya Bukan Artikel Orang Atau Artikel Dari Penulis Itu Judul Artikel Bukan Itu Yang Dimiringkan Tapi Dimiringkan Adalah Nama Jurnal Dimana Artikel Yang Ditulis Oleh Penulis Itu Dan Seterusnya Ini Disertasi Kalau ada Surat Kabar Juga Ada Misalnya Surat Kabar Sunting Melayu Tanggal Berapa Hari Apa Hari Sabtu Terbitnya Tanggal 7 Agustus 1912 Misalnya Apa Tentang Apa Tulisan Itu Artikel Yang Itu Yang Ada Di Surat Kabar Itu Ternyata Judul Perbiasan Pakaian Kemudian Ada Lagi Disunting Melayu Tanggal Hari Sabtu Kemudian Koma Tanggal Berapa 10 Agustus Tahun 1912 Koma Judulnya Apa Seruan Dari Pengkalis Dan Seterusnya Kalau Wawancara Kemarin Yang ditanyakan Bagaimana Dengan Wawancara Bu Oke Ini Saya Wawancara Dengan Seseorang Namanya Alamsah Wawancara Pribadi Ini Karena Kita Wawancara Terkait Dengan Orang Tersebut Kemudian Tentang Apa Direwancarakan Oke Rohana Kudus Masa Kecil Itu Topik Yang Saya Wawancarakan Dengan Alamsah Hari Apa Hari Minggu Tanggal Berapa 5 Juni 2021 Jadi Ada Alamsah Wawancara Pribadi Titik Tentang Apa Tentang Rohana Kudus Masa Kecil Kemudian Apa Lagi Hari Apa Hari Tanggal Dan Tahun Itu Penting Orang Yang Kita Wawancarai Wawancara Pribadinya Kita Miringkan Oke Tentang Apa Kita Wawancarai Tentang Rohana Kudus Masa Kecil Kemudian Pada Hari Apa Hari Minggu Tanggal Berapa Bulan Apa Tahun Berapa Nah Terlihat Inilah Wawancara Itu Diantara Yang Kita Sepakati Format Pada Minggu Yang Lalu Sudah Kita Berikan Tutorial Mungkin Ini Dapat Mempermudah Sudara Untuk Memahami Jika Ini Perlu Akan Kita Bagikan Di Grup Ketua Ketua Supaya Disampaikan Kepada Sudara Tetapi Tulis Kalau Diperlukan Tulis Di Kolom Komentar Dengan Cetetan Mohon Dikirimkan Kepada Ketua Ketua Supaya Ketua Membagikan Kepada Sudara Tentang Mempedomani Format Daripada Penulisan Artikel Itu Dengan Format Itu Kita Lakukan Demi Untuk Mencapai Keseragaman Oke Saya Lihatkan Kembali Secara Setilas Tentang Penulisan Format Itu Penulisan Itu Oke Ini Judul Seperti Ini Oke Lihat Oke Pendahuluan Abstrak Pendahuluan Kuncinya Dan Seterusnya Nah Di Pendahuluan Itu Yang Perlu Dienat Tidak Ada Sub Sub Judul Oke Tidak Ditemukan Sub Sub Judul Kemudian Metode Penelitian Tidak Seperti Itu Tidak Ada Ditemukan Sub Sub Judul Tidak Ada Ketipan Tetapi Kita Menyelaskan Metode Itu Apa Yang Kita Praktikan Untuk Mendapatkan Data Kemudian Di Pembahasan Pembahasan Itu Harus Kita Sepakati Kemarin Ditaati Dan Dipartuhi Minimal 3500 Kata Nah Di Sub Sub Judul Itulah Ada Eh Sorry Di Pembahasan Itulah Ada Sub Sub Judul Seperti Ini Sub Sub Judul Ini Oke Lanjut Banyak Sekali Jumlah Katanya Oke Sub Sub Judul Ada Di Pembahasan Ini Sub Judul Ada Tiga Kalau Tidak Salah Tadi Di Tulisan Ini Sub Judul Di Saudara Mungkin Jadi 5 4 2 Dan Seterusnya Sesuai Dengan Data Yang Kita Temukan Kalau Ini Tulisan Ini Mungkin Menemukan Tiga Saja Data Untuk Menjelaskan Sub Judul Oke Ada Tiga Ketiga Adalah Kas Mengkonstruksi Semangat Entrepreneur Ini Sub Judul Ketiga Kemudian Setelah Itu Ada Kesimpulan Nah Ini Kesimpulan Kesimpulan Tidak Ada Di Dalamnya Adalah Saran Tapi Hanya Semuanya Terkait Dari Menyimpulkan Apa Yang Dibahas Di Membahasan Latar Pustaka Ini Sudah Dicontohkan Kalau Buku Teks Bagaimana Ini Contoh Buku Teks Jangan Lupa Ya Di Dalatar Pustaka Itu Harus Diurut Jangan Kata-katanya Tidak Diurut Abjat Inilah Menandakan Urutan Kita F Nah Ini Tidak Berdasarkan Abjat Karena Ini Contoh Ditulislah Nanti Berdasarkan Abjat Kalau Ini Untuk Mencontohkan Nah Oke Contoh Kalau Buku Kita Punya Ada Nama Orang Kalau Dia Dua Suku Kata Nah Berarti Nama Akhir Itu Dibuat Dengan Penuh Tetapi Suku Kata Pertamanya Disingkat Sebagaimana Sudah Kita Jelaskan Tentang Penulisan Artikel Itu Daftar Pustakanya Memakai Gaya Atau Setel EBA Seperti Ini Nah Judul Buku Dimiringkan Atau Di Italikkan Kalau Mengutip Dari Jurnal Bagaimana Ini Caranya Jurnal Itu Yang Nama Jurnal Lah Yang Dimiringkan Sementara Judul Artikel Yang Ditulis Oleh Orang Di Jurnal Itu Tidak Dimiringkan Atau Tidak Di Italikkan Domani Ini Cara Penulisan Kalau Di Jurnal Kita Kutip Kemudian Disertasi Atau Skripsi Bagaimana Pula Ini Contohnya Kalau Disurat Kabar Bagaimana Pula Ini Contohnya Kalau Wawancara Bagaimana Pula Ini Contohnya Nah Ingat Sekali Lagi Ini Guna Untuk Keseragaman Penulisan Kita Oke Kalau Ada Manfaatnya Alhamdulillah Dan Kemudian Dapat Menulis Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Harapan Dan Lagi Kalau Ini Diperlukan Silahkan Tinggalkan Komen Saudara Di Fasilitas Komen Di bawah Video Ini Kalau Diperlukan Akan Kita Bagikan Nanti Ke Ketua Kelompok Saudara Ketua Kelompok Saudara Akan Membagikan Ketua Saudara Supaya Untuk Memudah Memahami Tentang Format Tersebut Dalam Penulisan Artikel Ini Lagi Tujuan Penulisan Format Ini Adalah Untuk Peniragaman Penulisan Supaya Kita Terlihat Seragam Itu Dan Tidak Susah Lagi Untuk Melakukan Etiknya Nanti Oke Karena Ini Adalah Akan Menjadi Semua Tentu Ada Keseagaman Dalam Sebuah Video Tersebut Oke Demikian Saja Mudah Mudahan Ini Ada Mantra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh